Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel Made in Jumah. Pada video kali ini, saya akan membahas 9 tanaman hias termahal di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, selama tahun ini ada beberapa tanaman yang banyak digandrungi oleh para pecinta tanaman hias, sehingga membuat harganya pun ikut naik. Penasaran apa saja 9 tanaman hias termahal di Indonesia selama tahun ini? Simak terus videonya. Sebelum lanjut ke video dan pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menonton. Tanaman hias termahal pertama adalah pakis-pakisan. Jenis tanaman ini juga dikenal dengan nama tumbuhan paku. Keunikan dari tanaman hias ini terletak pada bentuk daunnya yang unik. Tanaman pakis berkembang biak tanpa biji atau bunga, melainkan spora. Harganya dibanderol mulai dari puluhan ribu rupiah, hingga ada yang mencapai puluhan juta rupiah, tergantung tingkat kelangkaannya. Yang kedua yakni Sanseviera. Di tahun ini harga Sanseviera masih cukup tinggi. Tanaman yang dijuluki sebagai tanaman berdaun silindris ini dibanderol sekitar 100 ribu rupiah per daunnya. Padahal di dalam setanaman, ia memiliki paling tidak lima daun. Sanseviera memiliki harga yang mahal karena bentuk daunnya yang unik. Daunnya berlekuk-lekuk dan memanjang tegak ke atas. Banyak penyinta tanaman hias yang mengidolakan Sanseviera. Apalagi ia dikenal sebagai salah satu tanaman yang bisa menyerap polusi udara. Jadi selain mendapatkan keindahan tanaman dengan menanam Sanseviera, Anda juga membersihkan udara di sekitar rumah Anda. Yang ketiga yakni Anturium. Memang harga Anturium di tahun ini masih kalah dibandingkan masa jayanya beberapa tahun lalu. Akan tetapi, bukan berarti tanaman ini bisa disepelekan. Harga Anturium tetap stabil menjadi salah satu tanaman hias termahal di Indonesia. Keunikan dari Anturium terletak pada warna dan corak daunnya. Harganya dibanderol dari puluhan ribu hingga puluhan juta tergantung jenis dan ukurannya. Salah satu jenis Anturium berharga mahal adalah Anturium gelombang cinta yang harganya mencapai puluhan juta. Jenis tanaman hias termahal selanjutnya adalah kaktus. Kaktus adalah nama yang diberikan untuk anggota tumbuhan berbunga famili Kakta Ciae. Kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Kaktus biasa ditemukan di daerah-daerah kering, seperti gurun. Keunikannya terletak pada bentuk tanaman yang unik, serta harganya pun dijual mulai dari ribuan hingga puluhan juta rupiah. Tanaman hias termahal selanjutnya adalah Kaladium. Merupakan salah satu tanaman hias yang sedang digandungi saat ini. Karena tanaman ini memiliki keunikan pada warna dan corak daunnya. Harganya dijual mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah, tergantung jenis dan ukuran kerimbunannya. Yang keenam yakni Aglonema. Buat pecinta tanaman hias, pasti sudah tidak asing lagi dengan jenis tanaman yang satu ini. Aglonema atau Aglonema memiliki warna daun yang atraktif, sehingga jenis tanaman ini sedang menjadi primadona. Termasuk tanaman hias termahal di Indonesia, harga Aglonema pun berpariatif, mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah. Yang ketujuh yakni Pilo Dendron. Tanaman Pilo Dendron sudah lama dikenal sebagai salah satu jenis tanaman hias yang menawan. Tanaman Pilo Dendron adalah tanaman hias yang dapat tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Dan sudah populer di kalangan penata taman, bahkan penikmat tanaman hias. Pilo Dendron memiliki bentuk daun dan motif yang bervariasi. Saking populernya, tanaman hias ini harganya dibanderol dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Yang kedelapan yakni Monstera. Monstera merupakan tanaman tropis dari famili Araciae yang terdiri dari puluhan parietas. Dari puluhan parietas tersebut, Monstera menjadi satu jenis tanaman yang paling sering dibedidayakan. Wajar saja, tanaman yang berasal dari hutan tropis Amerika ini memiliki bentuk daun yang khas dengan warna hijau tua. Bentuknya yang estetik membuat tanaman ini cocok digunakan sebagai pemanis dekorasi ruangan. Keunikan dari Monstera ini terletak pada motif daunnya yang bercorak. Harganya pun mulai dari satu juta hingga puluhan juta tergantung motif dan ukurannya. Dan tanaman yang termahal terakhir yakni bonsai. Bonsai sendiri awal mula berkembang di Jepang yang pelapalannya pensai. Bonsai merupakan tanaman yang berukuran kerdil dan mempunyai nilai seni. Bonsai berasal dari istilah bon yang berarti pot dangkal. Keindahan bonsai bisa dilihat dari dahan, ranting, daun dan akar pohonnya, dan juga pot yang digunakan berukuran sangat kecil. Tanaman bonsai memiliki harga yang berpariatif, mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, tergantung dari jenis tanaman bonsai serta usia dari tanaman tersebut. Itulah sembilan jenis tanaman hias yang termahal di Indonesia. Mana saja yang sudah kalian koleksi nih? Bisa ditulis di kolom komentar. Bisa ditulis di kolom komentar.